Anggota TNI Pangkat Letu, inilah sosok dana yang dikabarkan tunangan Ayu Ting Ting, Umi Kalsum Buka Suara. Pria bernama Muhammad Fardana anggota TNI di Yonif 509 Jember berpangkat letu, dikabarkan telah melamar Ayu Ting Ting. Pria yang akrab di sapa dana itu dikabarkan lulusan akmil angkatan 2017. Pada 2018, dana melanjutkan pendidikan militer di Jepang selama dua tahun. Di tengah kabar tersebut, Ivan Gunawan memberikan ucapan selamat. Selamat atas tunangannya I, komentar Ivan Gunawan di postingan Instagram Ayu Ting Ting, selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Kabar tersebut awalnya beredar usai foto orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak dengan setelan beskap serta busana ala kebaya viral di TikTok. Mengutip dari akun Instagram at rumpi garis bawah gosip, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, unggahan tersebut memperlihatkan potret undangan bentuk PDF yang bertuliskan nama Ayu Ting Ting. Saat itu nama Ayu Ting Ting bersanding dengan nama pria yang ditutupi stiker. Lamaran Ayu Rosmalina Abdul Rojak SE dan Ibu Haja Umi Kalsum Bunyi tulisan dalam foto tersebut. Undangan atas nama Ayu Ting Ting tersebut sontak membuat banyak pihak menduga bahwa janda dengan satu anak itu melaksanakan acara lamaran dengan pria yang disebut seorang letu. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut soal identitas calon suami Ayu Ting Ting. Sejauh ini, Ayu Ting Ting belum angkat bicara soal kabar dirinya diam-diam dilamar oleh abdinegara yakni TNI berpangkat letu. Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum buka suara terkait acara lamaran sang putri. Umi Kalsum menepis bahwa itu bukanlah lamaran Ayu Ting Ting. Enggak, lamara Ayu Ting Ting, tulis Umi Kalsum via pesan singkat, dikutip dari kompas.com, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Umi Kalsum tak menduga kabar tersebut menjadi heboh. Justru Umi Kalsum menyebut dia sedang menghadiri sebuah acara pernikahan. Orang ibu lagi keundangan. Jadi heboh, ujar Umi Kalsum lagi. Mengenai hal tersebut, Umi Kalsum meminta doa terbaik bagi semuanya untuk sang buah hati.